Selamat berjumpa, saya Astera Primanto Bakti, Kepala Badan Diklat Keuangan. Hari ini saya akan sharing knowledge terkait dengan pajak internasional. Topik yang akan saya sampaikan di kesempatan pagi ini adalah topik yang sangat mendasar, yaitu gimana caranya kita melihat perlakuan pajak untuk suatu transaksi internasional. Misalnya ada seseorang, taruhlah ini Mr. John, dia adalah warga Amerika yang datang ke Indonesia. Ini masti Mr. John juga, kita kasih topi Mr. Johnnya. Ini Amerika, ini Indonesia. Kemudian Mr. John memberikan suatu jasa di Indonesia. Misalnya adalah jasa konsultansi. Ini bisa macam-macam, bisa konsultansi yang terkait dengan manajemen, bisa konsultansi yang terkait dengan pajak, bisa konsultansi yang lainnya. Nah, gimana caranya kita melihat perlakuan pajak yang pas? Kalau misalnya kita menghadapi kasus seperti ini, maka hal yang pertama kita lihat adalah, ini ada flownya. Pertama, kita lihat status daripada Mr. John. Status itu, apakah dia merupakan wajib pajak dalam negeri Indonesia? Atau dia wajib pajak luar negeri? Kalau kita mungkin mau pakai flowchart, mungkin akan lebih baik. Jadi ini status, ini dalam negeri, ini luar negeri. Saya ganti aja dengan chart yang lebih baik. Orangnya saya hapus, karena Anda sudah tahu. Jadi, ini status dia dalam negeri atau luar negeri. Tahunya dari mana? Kita lihat di undang-undang kita. Yang dalam negeri gimana, yang luar negeri gimana. Tapi ini adalah, nanti harus dibuktikan, ada buktinya. Yaitu yang namanya Certificate of President. Atau Surat Keterangan Domisili. Surat Keterangan Domisili, ini dikeluarkan oleh institusi pajak tempat Mr. John berasal. Jadi kalau Mr. John dari Amerika, maka ini akan dikeluarkan Mr. John dari Amerika yang menyatakan bahwa dia adalah wajib pajak dalam negeri Amerika. Atau lebih gampangnya, dari Indonesia dia statusnya adalah luar negeri. Dan dia adalah wajib pajak Amerika. Setelah itu apa? Setelah kita mengetahui statusnya bahwa dia adalah ke sini, dan ini ada SKD-nya atau COR, kita cek. Apakah negara Amerika itu punya tax treaty dengan Indonesia atau tidak? Kita punya tax treaty sekarang cukup banyak. Jadi ada sekitar 64. Jadi tolong di cek. Nah setelah kita dapet, ternyata ini ada yang yes, ada yang no. Kalau dia punya tax treaty, berarti kita larinya ke yes. Setelah itu baru kita lihat. Di dalam tax treaty, ini jenis penghasilannya. Saya hapus. Jenis penghasilannya itu apa? Kalau kita sudah tahu jenis penghasilan, ini akan mudah kita menerapkan pajak. Nah jenis penghasilan ini diaturnya di mana? Di dalam tax treaty itu diatur. Mulai dari pasal 6 yang ada di dalam tax treaty, sampai dengan pasal 22 atau 23, itu akan diatur jenis penghasilan. Jenis penghasilannya apa? Ini kita tarik ke sini biar gampang. Di sini, apakah itu jasa? Apakah itu pasif income? Atau penghasilan yang lain? Ini macam-macam ini penghasilannya diatur. Nah taruhlah tadi Mr. John, karena dia melakukan kegiatan jasa, jasa ini adalah merupakan bisnis profit atau laba usaha. Karena kita melakukan sesuatu, keuntungannya akan menjadi laba usaha. Nah, kalau sudah tahu kita bahwa ini adalah bisnis profit, maka kita lihat di tax treaty. Cek. Hak pemajakannya ada di mana? Caranya gimana? Lihat di tax treaty. Berarti apakah dia sell be taxable only in Indonesia atau maybe taxable in Indonesia. Kalau sell be, berarti kita punya hak penuh. Jadi, dia akan dikenakan pajak di Indonesia. Nah, secara umum, kalau yang namanya bisnis profit, di dalam tax treaty, ini ada di pasal 7. Dan, di sana nanti kita akan ketemu bahwa ada syarat lain, yaitu, dia akan dikenakan pajak di Indonesia atau Indonesia punya hak apabila ada bentuk usaha tetap. Kalau ini dilakukan oleh orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia secara independen. Tapi, nanti kita lihat, kalau dia sebagai pegawai, maka kita ceritanya lain lagi. Kalau dia sebagai pegawai, maka dia, kita lihat yang pasal mengenai pegawai. Di mana kita akan mengenakan pajaknya. Jadi, untuk kesempatan kali ini, saya sudahi dulu sampai di sini. Ya, jadi kita sudah tahu dulu bahwa dia si John ini penghasilannya adalah jasa dan jasa itu adalah bisnis profit, laba usaha. Maka kita cek. Nah, ternyata di pasal 7, itu ada syarat. Indonesia baru punya hak kalau ada bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, nanti di kesempatan selanjutnya, saya akan cerita bagaimana bentuk usaha tetap di Indonesia. Kalau misalnya, kita ternyata terbukti ada hak pemajakan, maka kita baru lihat undang-undang PPH kita bagaimana cara memajakinya. Ya, jadi itu sekedar hin untuk kesempatan yang berikutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan penyerahan bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.